Di sini, di kesempatan ini, saya akan sharing tentang jurni, apa namanya, adopsi bidata di Telkom Share. Berhubung dari Telkom Share juga besok ada satu pembicara lagi dari tim bisnis dan saya dari tim IT. Jadi saya akan, di kesempatan ini, saya akan fokuskan di bagian infrastruktur dan yang related to IT. Nama saya Ahmad Hilf Dawsi, ya saya panggil Dawsi, information architect di Kura Town Share. Sudah 14 tahun di Data Warehouse dan Telkom, tidak pernah bidang-bidang bagian lain dan selalu dealing with very large data set. Saya kayaknya akan menikuti yang sebelumnya, untuk next itu kelihatannya paling bagus. Seperti ini, David. Oke, next. Oke. Di sini saya mau cerita sedikit ya. Ada satu, apa namanya, satu grafik yang dibikin sama Garner. Namanya Big Data Hype Cycle. Dari mulai awal itu, di sebelah kiri itu, dari apa, awal itu mungkin masih baru masa pemenuhan. Habis itu sampai di warna ungu itu, dia puncak dari hype. Jadi banyak banget diokongin orang, tapi belum ada implementasi di mana-mana. Di situ mulai turun, orang mulai sadar, mulai, apa namanya, sadar tentang kebutuhannya. Habis itu sampai terakhir, akhirnya benar-benar dipakai secara masalah. Oke, next. Nah, ini hype cycle ya. Next lagi. Next. Nah. Oke. Di 2011 kita lihat Big Data baru mulai naik dari hype itu. Di 2012 juga naik terus sampai puncak hype-nya itu di 2013. Di 2014 mulai ada, apa namanya, mulai turun, orang mulai banyak sadar. Dan akhirnya di 2015 kita lihat seperti apa ya. Oke, next. Ternyata data di 2015, Big Data udah gak ada lagi di, apa namanya, di hype cycle. Kenapa soalnya? Soalnya di sini si analis bilang bahwa ternyata Big Data itu udah menjadi sesuatu yang sangat klasik. harus diterapkan di beberapa company karena beberapa hype-hype lain atau hal-hal baru seperti kita lihat IoT, udah itu robotik, udah itu apa, yang lain-lain itu semuanya mau tidak mau harus implement Big Data. Jadi di sini ini udah bukan hype lagi, tapi sebagai sesuatu yang setiap, apa namanya, setiap company yang mau ber-building dengan data itu, ya pasti akan menggunakan data. Oke, next. Oke, sebabnya apa sih, kok ada Big Data ini, ya udah pasti, sebabnya karena data ekskursi ya, saya gak mau terlalu panjang di sini. Tadi udah dijelasin oleh Pak Priyo, tadi saya seneng banget tuh, apa namanya, tentang IoT, tentang semua apa namanya, bahwa dalam kehidupan kita itu semuanya dikontak menjadi data, tapi juga dari, apa, dari sebelumnya juga dari Pak Budi, dia melangkah dibikin data, semua tidur juga dibikin data, sampai apapun juga dibikin data. Nah itu tren itu namanya apa sih, di dunia Big Data itu namanya data fight, ya itu semua didatakan, sejauh mungkin di dalam kehidupan kita, apapun yang kita temuin nanti ujung-ujungnya, pengen nanti ujung-ujungnya di data fight, akhirnya ya data-nya ya mau gak mau juga jadi beledak lah. Oke, next, nah ini juga, enable-nya juga, sebenarnya broadband speed, di dalam dunia apa-apa, telekomunikasi, dari Pak Musal ini, kita melihat dari sisi yang wifi maupun yang dari seluler, kita sekarang ada di tahun 2015 itu, dan 2015 hampir akhir ada LTE dan LTE device. Dari LTE yang cuma 100MB, menjadi LTE advanced mungkin di tahun-tahun berikut, sampai 1GB per second untuk transfer data. Jadi ini, setiap smartphone yang kita pakai bisa transfer data luar biasa gitu ya. Jadi yang dulu kita biasanya nontonnya cuma nonton video low resolution, sekarang streaming 4B juga udah, apa, memungkinkan dengan penggunaan LTE. Jadi itu, bagaimana ini memungkinkan untuk semua di data fight. Oke, next? Oke, dari bisnis, dari bisnis juga. Dari bisnis kebutuhannya, karena ngeliat, apa namanya, hype ini terlalu tinggi, requirement mereka dan ekspektasi terhadap big data juga, ini jadi beledak juga. Mereka ingin data semuanya dimasukin ke dalam sistem, dan mereka, apa namanya, ya semuanya dimasukin ke dalam sistem, seberapa lah mungkin datanya, jadi gak perlu di server nih, gak perlu di apa, tapi seberapa lah mungkin. Udah itu juga join data set-dat set yang kita dapat, dari network, dari filling, dari IoT, dari ya apa namanya, device-device seperti GPS, itu semuanya ingin mencoba di ya apa namanya, bisa di join secara efisien. Gak cuma itu, tapi untuk melakukan analisa, dari tadi kayak misalnya kita dengar dari Pak Adrian ya, disitu ngomong social media analisis, saya juga yakin gak bakal bisa pakai data cuma sebulan kebelakang, pas dibutuh data itu jauh banget kebelakang, jadi akhirnya udah datanya semua mau disimpen, udah itu disimpennya lama, habis itu juga tadi dari sisi kreatif, dari bisnis. Dari bisnis, ingin bisa melakukan discovery data, ingin gak mau dibatas-batasnya lama, jadi dia ingin benar-benar mencari apa namanya, dari sisi kreatif itu, bermain dengan data, mencari pattern-pattern baru yang ada di data. Udah itu datanya semua juga harus flowing, secara efisien, dari ujung penelitian data, inginnya proses, penstrukturan data di tengah, dan kemudian dipakai untuk apa, untuk yang kreatif, itu juga harus secara timely manner, tidak bisa terlalu lama juga. Oke next, udah itu di Big Data ada emerging teknologi, teknologi yang ditawarkan di Big Data juga luar biasa, di tahun 2011 100 komponen Big Data, tahun 2012 350, tahun 2014 947 komponen, 2015 876. Mungkin sekarang angkanya udah jauh di atas itu ngeliat, ya ini jadi, yang namanya Big Data ini yang pasti, ya bukan sesuatu, eh saya mau beli Big Data, dari semua setting headset yang namanya yang bayi Big Data, Jadi, ini ya ini bener-bener harus di, ya penangnya, yang main lagi tuh, ya harus di, ya penangnya, disusun satu persatu, dengan waktu yang, apa namanya, nggak bisa, apa namanya, nggak bisa meloncat. Jadi harus, apa, melewati semua, apa namanya, tarap babu. Oke next. Nah ini juga, di Big Data ini sekarang, eee, papernya si Google sekitar tahun 2008, untuk memproduce, udah itu clustering, ini bisa untuk menampung data itu, kalau kita lihat di sini, hadup ya, hadup itu, biasanya kalau di data warehouse yang, kayak, dipakai kayak misalnya yang sebelumnya, nama-nama besar itu, per satu teranya sekitar 20.000, 80.000 USD. Jadi, untuk dimenuh cuma satu tera, apa namanya, data yang bersih, ya, jadi yang usable, untuk didandensi, datanya nggak bisa hilang, bukan nggak bisa hilang, maksudnya, lebih aman gitu ya, jadi, berdatanya itu sekitar 1.000.000 atau 1.000.000, 1.000.000. Ini hadup, muncul, dengan harga 250.000 sampai 1.000.000 USD per satu tera. Jadi, ini udah terlalu, apa, namanya, terlalu menarik, bukan. Jadi, ini harus, apa namanya, ini hotel, ini bisa, banget, untuk bisa, aduk Big Data. Oke, next. Terus, oke, ini tradisional, ini di next section terus sampai bintangnya keluar semua, sampai merahnya keluar. Oke, yap, tradisional data warehouse, ini di sebelah kiri, data source. Data source, sekarang, kayak tadi kita lihat di, apa namanya, era big data, datanya udah mulai ke macam-macam, ada yang real type, ada yang base, ada yang structure, ada yang structure. Ini dengan, apa namanya, model seperti dulu, untuk masukin data, itu udah, apa namanya, limitasinya terlalu besar. Jadi, akhirnya, ini juga ada masalah, sih, e-gestion. Di ETL, ya, ETL, ETL juga masalah juga, orang yang dibutuhkan terlalu gede, license-nya terlalu mahal, untuk bisa proses, apa namanya, data itu, problem juga di ETL. Waktu staging, staging juga, loss fidelity, karena itu, datanya harus dipilih, datanya harus bener-bener kecil. Soalnya, terlalu mahal untuk timper data di, apa namanya, di data warehouse. Storage scaling, storage juga, tapi, untuk ELP, ternyata juga mahal banget, untuk dilakukan di, apa namanya, di tradisional data warehouse. Jadi, akhirnya, kalau kita lihat gambar, kita, lah, ya, ini information of the world, si tradisional data warehouse, akhirnya OLAPS juga, untuk bisa get up sama bisnis, apa, bisnis mix, atau bisnis environment. Oke, next. Nah, ini, apa, ada quote juga, saya coba quote, dari kita, di wasadari juga, di kata-kata, bahwa ternyata yang penting bukan cuma simpan informasi, ya, informasi cuma disimpan, jadi akal. Cuma, nambah-nambahin maintenance, nambah-nambahin cost saja. Jadi, kita di sini, ternyata, menganalisasi data itu, men-generate insight, dan, apa namanya, benar-benar bekerja, melihat pattern-patter yang ada di dalam data itu, itu adalah, yaitu, atas, strong point-nya ada di situ. Itu yang mau kita kejar, itu yang bisa dimonetize, itu yang bisa dijual, ini adalah, apa namanya, power dari big data. Nah, ini sebagai wajah cung-inti, ya. Oke, next. Ini kita spesifik di Telkomsel, Telkomsel, data cuma broadband aja tuh ya, URL, tadi ada yang ngebut, bahwa yang klik kita itu disimpan, yaitu datanya sekitar 30 miliar sehari, 29 miliar per hari. Untuk dari URL itu 29 miliar. Itu dari network, network itu sekitar, sekitar 10 miliar per hari. Udah itu di sini kita lihat, payload itu 1,3 petabyte, jadi ada 1,3 petabyte data yang dipakai sama customer kita per hari. Rata-rata, 67 megabyte per satu user Telkomsel, penggunaan data, voice transaction per day, 210 juta, 687 juta SMS, 31 juta ordering transaction, siapa yang pesen-pesen, yang pesen value added service, kita misalnya, langganan R2, atau langganan apa, itu ada sekitar 21 subscriber, sekarang kita ada 149 juta. Oke, jadi itu kira-kira ya Telkomsel ini berhadapan dengan apa namanya, data seperti ini. Oke, next. Nah ini datanya Telkomsel semua, dari user profile, usage data, mobile and device, di sini ada sensor, GPS, set-top box, device profiles, RID, semua ada, network juga, marketing CRF, public entry, yaitu data-data dari luar, yaitu data-data POI, point of interest, udah itu demografi, udah itu data, ya macam-macam ya, yang mendukung untuk kita bisa generate, apa namanya, analisa yang ada. Oke, next. Oke, next aja lagi. Nah ini di sini kita lihat ya, penggunaan data. dulu sebelum jamannya apa, big data, kita hanya bermain data di lingkaran yang paling tengah, lingkaran terkecil, hanya cuma jutaan data, sampai ratusan juta, apa, ratusan juta data per hari, atau gigabyte per day. ini sekarang dengan adanya big data, kita udah bermain dengan miliaran data per hari, itu sampai sekarang kita yang hijau muda, itu yang paling luar juga, kita udah, apa namanya, di 2015 akhir, dan 2016 nanti, kita udah akan bermain juga di, yang sampai ratusan miliar data per hari, yaitu sekitar apa namanya, kita sekarang 15 terabat per hari datanya, nanti kita utuhkan mungkin bisa sampai 20-25 terabat. Oke, next. Oke, di sini, jadi tadi kita lihat ya, datanya banyak, requirement-nya banyak, udah itu, teknologinya banyak, jadi kita di sini harus benar-benar, apa namanya, punya, apa namanya, di Telkomsel itu, kita pakai framework berikut, apa, bank big data, work for Telkomsel. Jadi pertama, kita gak bisa ingin, segala macam itu diterapkan, beli big data, teknologinya datang dulu, itu tidak mungkin, karena pilihan terlalu banyak. Jadi kita harus benar-benar, bisa menentukan fokus, untuk arah, membangun big data. karena big data itu master banget ya, setiap pengusahaan, pasti akan berbeda-beda, bentuk big data ini. Jadi dari pertama, di Telkomsel itu, yang penting adalah, identify target roadmap, tahun ini mau apa, tahun ini kan mau apa, tahun depannya lagi mau apa, yaitu cara monetization-nya seperti apa, itu benar-benar apa namanya, di-controlin, di-diskusikan, antara tim bisnis, tim IT, dan tim-tim yang lain, yang mendukung. Di situ kita lihat ya, ada tiga, di layer paling atas, bisnis proses, dan use case. Nomor dua, adalah teknologi, yang harus di-diskusikan, nomor tiga adalah, people skill and qualification. Kehilangan satu ini, apa namanya, nggak terjadi, big data-nya maksudnya, apa namanya, tersebut-sebut, atau nanti, setelah dalam production-nya, pasti akan menangkapkan, beberapa masalah dalam sebagainya. Oke, di sini kita lihat, identify target roadmap, kebawahnya kita identify arsitektur, untuk mencapai roadmap tadi, habis itu identify ting-nya juga, proses, siapa sudah disiapkan, kalau kita lihat ke kanan, develop business use case, habis itu kita harus punya, operatif model seperti apa, karena kita tidak di-link, hanya dengan telecomsel, tapi kita di-link juga, dengan partner, dengan local partner, sudah itu juga disini, identify capacity planning, capacity planning, sangat-sangat penting, disini, sudah itu security juga, dan kita lihat, di people skill and qualification, kita juga disitu, develop internal capability, karena, yang pertama, yang perusahaan itu, punya, cara yang berbeda, ideologi yang berbeda, untuk memproses data, yang di-miliki mereka masing-masing. Jadi, orang luar, kalau mau menawarkan big data, gitu, saya bisa big data, tapi, mungkin, apa, dia belum punya local domain, ada data yang ada di dalam, jadi, yang paling tahu datanya telecomsel, ya, benar-benar, orang telecomsel sendiri. Oke, next. Nah, ini, apa, ya, si big data ini, banyak di-analogikan dengan gajah, dulu gajahnya, masih gombal, berevolusi, sekarang gajahnya, udah kerja, untuk telecomsel. Jadi, apa namanya, ya, kita udah kena sampek banget ya, apa, funksi big data itu, mempertimbangkan, dalam, handle data yang, di, apa namanya, di-miliki sama telecomsel. Jadi, seperti ini, oke, next, langsung aja di next month, oke, oke, tadi, apa namanya, adalah, kenapa big data, udah itu, bagaimana, handling big data, di telecomsel, frameworknya seperti apa, dalam handle team, technology, dan juga business process, dan juga use case-use case, seperti itu, ya, ini journey, karena saya orang IT, jadi akan fokus, nanti akan di IT, kita mulai eksperimen di 2009, jadi udah mulai eksperimen, bareng sama tim, solusi, lupa tuju, di sini membantu telecomsel, untuk bareng, mulai meng-mengalukan big data, eh, sorry, 2011, di 2009, kita masih, pernah masih pakai, tradisional data warehouse, sorry, di 2011, itu disitu, di saat 2011 itu, waktu ngomong big data, hadung, kita tahu sebelumnya, pakai sistem-sistem yang ekstra mahal, waktu itu tiba-tiba, keluar sistem yang kurang, jadi skeptis, di apa namanya, di jajaran management itu, sangat tinggi, mereka menolak banget, tinggi mana sesuatu yang, walaupun kurang, kalau bisa apa namanya, bisa ngalahin apa, nama-nama besar gitu, nah, akhirnya, di 2011, 2013 itu, kita naik saja, ini 2009 ya, sorry, tadi sedikit, kita pakai tradisional enterprise data warehouse, bisnis requirement-nya juga, apa namanya, ya, nggak bisa saya bilang simple, tapi maksudnya, kalau di compare sama zaman, sekarang di 2015, saya bisa bilang, dulu itu termasuk simple, karena, reporting, habis itu, drill through, drill down, report-report, pakai apa, biotools, pakai biotools, itu seperti itu, udah itu, EDWH-nya juga, disini, saya itu, setiap departemen punya, punya data warehouse, IT punya data warehouse, dan itu, tempat lain juga, masing-masing punya data warehouse, kapasitas, di 2009, 760 terapai, udah itu, skill-nya juga masih generic, jadi asal orang bisa, apa namanya, melakukan SQL, tahu datanya sendiri, itu juga udah bisa menjalankan, si, data warehouse, di saat ini, oke, next, oke, 2009 ke 2011, ini kita mulai eksperimen, sama ada gajah, baru nih, gajah baru, namanya si Haduk, oke, disini kita eksperimen, hanya dengan, apa namanya, dengan 16 load ya, 16 load server, itu disitu, broadband mulai naik, data broadband itu, mulai apa namanya, mulai meningkat, jadi, waktu diproses sama, tradisional data warehouse, tradisional data warehouse, udah mulai, udah mulai, ada kelabatan, jadi disini kita sasam, sasam itu data broadband, jadi setiap link itu, disimper di sasam, itu mulai kita coba, kenangnya, bidai dengan, cuma 16 load, hadup ya, dan itu disitu, memberikan hasil yang, apa, yang cukup, bagus, untuk bisa, ngomong kita ke, untuk bisa mulai, menerapkan, hadup, roadmap, roadmap, big data ke depan, oke, 2013, ini udah mulai, offload, data-data yang gendip, enterprise, yang di, tradisional data warehouse, mulai kita pindahin, cuma ETL nya aja, prosesnya aja, tapi report tetep, kita masukin balik, ke, ke data warehouse, keluarnya si hadut, juga, masih hanya berumah, jadi masih, use case nya simple, di saat itu, kita punya 70 load, 900 terat, 3 data source, yang sangat gede, tapi, data broadband, data network, suami dapat pilih, oke, next, tahun 2014, 2014, wah ini kita ngeliat lagi, ke depan, ternyata di journey, atau di, compact nya dari, apa, bisnis, itu banyak sekali, bis, apa namanya, use case-use case analytics, wah disitu, jadi, infrastruktur nya pun, harus disiapkan, untuk bisa menghubung, use case-use case analytics, yang dipakai sama bisnis, disitu, di 2014, kita sebut, adalah, Hadoop 2, dan, analytic foundation, analytic foundation, Hadoop 2 itu, kalau kita lihat disini, Hadoop, yang sebelumnya, kita hanya mem-redu satu, ini kita udah bisa pakai, Hive, udah bisa pakai, Hibala, sama udah bisa pakai, Pantu, jadi, apapun, itu, apa namanya, workload, udah mulai bisa diproses, dalam cluster yang sama, oke, disini kita punya, 150, tadi ya, 1600 core, di 2014, kita punya 1600 core, 7 terabyte, apa namanya, dan 26 petabyte, apa namanya, tepat, untuk bisa memproses, data-data, oke, di 2015, next, nah ini, full picture, dari, apa namanya, sistem big data, yang ada di telkomsel, dari mulai, sebelah yang paling kiri, itu data source, hampir, semua data source sekarang, sekitar, 90 sampai 100 data source, dengan, apa namanya, jumlah murah dari yang kecil, sampai yang sangat-sangat besar, sekitar, 30 sampai 35 miliar, tekor per hari, itu di case, ada yang ke HADU, dan ada yang tradisional dan di sini, ini public picture-nya ya dari tele-launcher jadi udah bisa apa namanya, batch process di sini udah bisa di handle real-time process menggunakan smart streaming kita udah mulai handle di 2015 udah itu machine learning untuk bisa mempelajari behavior-behavior itu juga kita udah pakai di dalam sistem kita mengaktifkan tablet-ablet yang ada di dalam handle udah, security juga di sini kita udah mulai yang apa namanya security di 2017 ya ini baru di 2015 oke, next ini kalau kita lihat ya di sini di 2016 itu ini juga udah berbeda lagi ini masih planning kita yaitu adalah menambah use case-use case analytics rotational charge, social charge, kompatitas analisis, product and service adaptation udah itu geospatial analisis juga semuanya akan jalan dalam waktu dekat ini oke, udah itu juga fraud detection di sini juga kita memakai handuk bukan hanya untuk analisis tapi untuk fraud detection secara real-time bisa tahu apa namanya si yang pengguna itu yang abusing awal data usage itu seperti yang dan di sini juga replying security di 2016 nah itu seperti itu journey-nya yang ada di leponcel dari mulai bereksperimen kita mulai dengan sesuai yang kecil tumbuh dari 70 berarti tumbuh menjadi 440 dan sekarang kita 8.000 kor dan dari katanya ini bilang juga menjadi largest cluster di southern hemisphere ini semuanya untuk apa untuk mendukung hal-hal kreatif baru yaitu seperti yang dengan samalitics generate insight insight baru yang namanya akan apa namanya menjadi sesuatu berharga yang bisa diputarkan dengan apa namanya dengan bagian-bagian lain ya mungkin dari saya dari opa IT kalau misalnya saya hanya bisa sharing ini untuk saat ini jadi ya benar di gata itu bisa tumbuh dan bisa benar-benar support apa namanya kebutuhan-kebutuhan analitics oke ini yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati